Intro Siswa di salah satu SD di Dusun 4 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal kedapatan bolos pada saat jam pelajaran sekolah. Selain itu, para tunas bangsa ini juga kedapatan merokok dan menghisap lem air bon yang dapat merusak fisik dan kesehatan mereka sendiri. Babinkan Tipmas, Desa Purwodadi, Polseks Sunggal, Polresta Besmedan, Aibtu Rosnani yang dihubungi pihak sekolah. Terjun ke lapangan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Aibtu Rosnani bersama pihak sekolah pada hari itu juga memanggil orang tua para siswa guna menyampaikan informasi yang telah terjadi kepada anak mereka. Para orang tua siswa di hadapan kepala sekolah, guru, dan juga Babinkan Tipmas membuat surat pernyataan bahwa para siswa berjanji untuk tidak melakukan hal yang serupa lagi. Dalam pertemuan tersebut, Babinkan Tipmas juga menyampaikan pesan-pesan Kam Tipmas agar para orang tua dapat secara maksimal menjaga anak-anaknya dari pergaulan dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan apabila melihat atau mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan gangguan Kam Tipmas, Babin juga menyampaikan agar masyarakat dapat segera menghubungi Babinkan Tipmas atau menghubungi Posek Sunggal. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.